Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Kemudian lagi bersama saya Nazla Afifah dalam Sapa Jabar Sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita Saudara, di usia yang ke-66 tahun, Universitas Pendidikan Indonesia terus berinovasi Dan yang menarik di bidang HUMAS ini terdapat berbagai macam terobosan Dan yang paling menarik adalah mengenai TVUP Dan di pagi hari ini kita akan membahasnya langsung Bersama dengan Kepala HUMAS Universitas Pendidikan Indonesia Yaitu Profesor Dr. Deni Darmawan, SPD, MSI, dan MCI Selamat pagi Prof, apa kabar? Pagi Mbak Magar Prof, dibuka maskernya? Gimana kabarnya Prof? Sehat ya? Semangat Semangat dong pastinya, apalagi sekarang di tengah pandemi ini ya Prof ya? Harus semangat, terus juga menjaga kesehatan pastinya Prof ya? Oke, Prof sebelum membahas mengenai TVUP ini Boleh disampaikan juga kepada Pemirsa Kompas TV Mengenai peran dan juga HUMAS Peran dan juga fungsi yang menurut kami dari HUMAS UP ini Silahkan Prof Baik, selamat pagi menjelang siang ya Ini Mbak Para Pemirsa Kompas TV Mana pun Bapak Ibu berada Kami dari kantor hubungan masyarakat Unitas Pendidikan Indonesia Sebenarnya menyampaikan mohon doa restu Atas dias natalis ke-66 Di masa pandemi ini UPI bertekad Lebih berprestasi dan berinovasi Di masa pandemi Jadi itu semangat kami Dan semua warga sepitas UPI Dalam menghadapi pandemi COVID ini Jangan sampai tidur terus Atau di rumah terus Kita coba lawan dengan inovasi Bisa kita bisa berprestasi Demikian itu slagan kami Di Yes Natalis ke-60 Dengan mengangkat pandemi ini ya Prof ya Pokoknya lawan Corona itu Oke, siap Prof Langkah Prof mengenai peran dan juga fungsi HUMAS UP ini Prof Sampaikan kepada Pemirsa Kompas TV Ya, baik para pemirsa Kami ingin mengajak saudara-saudara Kejabatan Se-profesi koleha HUMAS-HUMAS di seluruh Indonesia Perguruan tinggi yang jumlahnya Sampai sekarang ini sering berkomunikasi langsung Berjumlah 157 kantor HUMAS Perguruan tinggi Indonesia Kami yakin dan terima kasih Kemarin ada sekitar Hampir setengahnya memberikan Ucapan selamat kepada Yang sedang berulang tahun ini Keberadaan HUMAS adalah Peron terdepan Pencitra utama Bagi aktivitas Aktivitas Maupun kredibilitas Dari keberadaan universitas itu sendiri Sehingga kami Di era pandemi COVID Kalau tidak saya kita hitung Sudah hampir Mau 10 bulan ya Sejak itu Kita terus Berinovasi Melawan sistem Sistem fungsi Dan peran HUMAS Sehingga Pada awalnya itu ada Seorang pakar HUMAS L.E. Rose Yang mengatakan bahwa HUMAS digital itu adalah Salah satu Solusi yang suatu saat Akan domina Saat inilah Tuhan mungkin memberikan Ujian Sehingga kita Bangun Dan ingat kepada Salah satu Tokoh daripada Kehumasan digital tersebut Sehingga UPI Pada bulan Februari Kalau tidak salah Memulai Merintis inovasi Yaitu dalam bentuk HUMAS digital Satu Instrumentasi dari HUMAS digital itu Kami waktu itu Membuat Sistem Pest to Pest Virtual Membuat Sistem kunjungan virtual Membuat Profil UPI HUMAS.edu Virtual Tentunya Dan juga Ini diresmikan Sekaligus Bersamaan Pada waktu itu Yaitu LCJ Kampus TV UPI Digital Jadi ada Empat inovasi Yang penumpang Instrumen Daripada HUMAS digital Di era COVID-19 Inilah yang disebut Kami sebagai Inovasi Sehingga kami Alhamdulillah Masih berprestasi HUMAS UPI Ini dengan Empat Instrumen ini Alhamdulillah Pernah Meraih Terbaik Pertama Di seluruh Indonesia Khususnya Dalam Merespon Melayani Publik Untuk Mengetahui Kejauh mana Bagaimana UPI Seperti Apa UPI Saka Saya Mengenal UPI Dari Kejauhan Misalnya Dari Pulau Pinang Dari Tadulako Dari Makassar Seluruh Nusantara Bisa Mengenal Melalui Apa Yaitu Layanan Virtual Human Relation Yang kami Bangun Tadi Sekolah Misalnya Karena Kita ini Basisnya Adalah Kor Kedipan Tentunya Publik Eksternal Dari Luar Adalah Para Siswa Calon Mahasiswa Para Orang tua Siswa Calon Orang tua Mahasiswa Ini yang Kami Sentuh Bagaimana Dengan Kondisi COVID Tentunya Kesulitan Pada Sisi Masyarakat Namun Kami Toba Merespikan Pada Bulan Juli Juni Jelang Juli Tahun Ajaran Baru Yang Alhamdulillah Dihadiri Oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pada Waktu Itu Pak Rektor Merespikan Virtual Kunjungan Untuk Sekolah Sekian Ratus Ibu Para Calon Mahasiswa Bisa Mengenal Dan Berkunjung Ke UPI Ada Lain Melalui Sistem Digital Humas Virtual Sekolah Yang Biasanya Kalau Zaman Normal Kita Ini Melayani Ribuan Masuk Ratusan Bis Kalau Satu Bulan Itu Humas Melayani Rata-rata 300 300 Bis Yang Berkunjung Untuk Mengenal Lebih Dekat Tempat Kuliahnya Kelak Bagi Para Siswa SMA Bahkan Dari Pesantren Pun Datangan Kesini Biasanya Kita Fast to Fast Kita Dialog Kita Bertanya jawab Disitu Langsung Ya Prof Lebih Enak Namun Sekarang Namun Tidak Jadi Persoalan Kami Alhamdulillah Sudah Menerima Secara Virtual Kita Buka Profil Digital Kita Buka Forum Sistem Digital Dalam Bentuk Humas.opi.edu Klik Disitu Ada Kunjungan Virtual Isi Dulu Kapan Jadwal Akan Berkunjung Temanya Apa Yang Diketahui Siapa Yang Menangani Nanti Jam Berapa Berapa Lama Oke Nah Nanti Ada Kunjungan Digital Merespon Kepada Email Maupun Bayi WA Ke Sekolah Masyarakat Orang Tua Mahasiswa Maupun Ke Guru BK Pada Waktu itu Sudah Waktunya Baru Kita Melakukan Proses Kunjungan Itu yang Pertama Jadi Memulai Dengan Jadwal Terlebih dahulu Perjanjian Sebelum Melakukan Kunjungan Virtual Itu Seperti Apa Prof Nah Ini Juga Retreat Daripada Sekolah Maksudnya Bapak Ibu Guru Karir Yang Menjadi Koordinator Kunjungan Mengenal Kampus Bagi para Salon Mahasiswanya Yang Tembus Kuliah Di Perguruan Tinggi Jalur UN Udangan BPTN Itu kan Harus Dekat Dengan Kampus Maka Kita Coba Sebar Luaskan Website Kunjungan Virtual Humas Ini Ke Sekolah Sekolah Ada Sekitar Seribu Tiga ratus Sekolah Binaan Panjang Jawa Barat Banten Tentunya Dekat Sudah Mengenal Betul Dan Akan Mengisi Kapan Biasanya Akan Berkunjung Secara Virtual Yaitu Masa Sebelum Tahun Ajaran Baru Itu Para Sekolah Para Guru BK Ada Yang Dissebut Program SOSPRO Sosialisasi Dan Promosi SOSPRO Bukan SOSPOL SOSPRO Istilah Yang Inovasi Tadi Kumas Ciptakan Untuk Kupi Banyak Juga Ternyata Pemiru Saya Kita 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 Bincang Lagi Nanti Saudara Jangan Kemana Mana Karena SOSJEDA Kami Akan Melanjutkan Perbincangan Dengan Profesor Denny Tetaplah Di Sapa Jabar Di sini Kami Menyajikan Berita Dan Informasi Ter-update Beragam Musik Pilihan Informasi Bisnis Dan Gaya Hidup Selama 24 Non Stop Jaringan Radio Terbesar Di Indonesia Dan Satu Dari Yang Terpopuler Di Jakarta Kami Hadir Dengan Program-program Terbaik Lintas Generasi Di Seluruh Indonesia Pastikan Presiden Bincang 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 Hangat Seputar Isu Dan Peristiwa Terkini Di Temas Santai Dan Bersahabat Pas Pas Pelantikan Para Menteri Ya Nggak Rampai Dengan Penyesalan Jadi Saya kerja Keras Untuk Kemudian Gagal Saya Bangkit Lagi Keras Keras Serba Serba Kaget Ketika Semua Terkoneksi Adek-adek Besok Saya pinjam Penelitiannya Kita Pagi Dua Hasilnya Kopi Ngobrol Pintar Setiap Selasa Pukul 8 Malam Di Kompas TV Novel Coronavirus 2019 Menjadi Penyebab Sindrom Pernafasan Akut Berat COVID-19 Dengan Cara Penularan Melalui Droplet Atau Percikan Bersin Atau Batuk Penderita Yang Terhirup Kedalam Paru-paru Anda Bisa Mencegah Tertular Dengan Cara-cara Berikut Apabila Anda Merasakan Gejala Ini Dan Curiga Tertular COVID-19 Segera Cari Pertolongan Medis Atau Hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan Ingat Pasien Terinfeksi Virus Novel Corona Bisa Sembuh Jaga Kesehatan Fisik Dan Kondisikan Mental Anda Tetap Tenang Tidak Panik Dan Selalu Berpikir Positif Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Dalam Sapa Jabar Dan di pagi hari ini kami masih bersama dengan Kepala Humas UPI Yaitu Profesor Deni Prof Kita sambung lagi nih obelanya Prof Tadi kita belum membahas mengenai Fungsi pengembangan dari Humas nih Prof Boleh disampaikan sedikit kepada Pemirsa Komas TV Baik Jadi para pemirsa Sekali lagi saya ingin mengajar Di era pandemi Fungsi Humas Tidak hanya Merupakan Unit Pelayanan Kalau itu semua teman-teman Pasti Bapak Ibu Yang terhormat Seperti Pak Kepala Humas Di semua instansi Baik perguruan tinggi Maupun pemerintah Bahkan organisasi Ada Humas Tentunya ada hal Yang perlu kita angkat Di era pandemi Apa Yaitu Pengembangan Pengembangan apa Pengembangan sistem Tadi Yang saya menyampaikan Virtual Kunjungan kelas Kemudian Pengembangan infrastruktur Tentunya teknologi Juga harus Menjadi Mitra kita Vendor-vendor Harus kita rangkul Bermitra Dalam Menopang upaya Pengembangan Pengembangan Humas Yang ketiga Pengembangan SDM 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 Jadi yang Biasa Relax Berita datang sendiri Bangga Bagaimana Berita datang sendiri Tapi tanpa Kita berkunjung Ke sebuah TKP Misalnya Ini bagaimana caranya Caranya Iya betul Dibutuhkan yang literat Teknologi Yaitu Kehumasan Yaitu Jurnalis Multimedia Nah Ini kan tuh Kajian pengembangan Dalam kehumasan Ada Multimedia Jurnalistik Ada strategi Komunikasi Ada juga Media studies Jadi sejumlah inovasi Di bidang media Per-broadcastingan Itu kita coba Pelajari oleh Staff-staff Humas Jadi humas upi Menghasilkan Upaya pengembangan Apa salah satunya Menghasilkan Satu Yang paling Diinikan oleh Para kaum milenial Yaitu Podcast TV Podcast Oke Kita bahas dulu nih Prof Mengenai podcast Terlebih dahulu TV dulu nih Baiknya Nah Ada juga TV upi Nah Ini Kalau TV upi ini Sudah menjadi Penang merahnya saya Ketika diangkat Menjadi kepala humas Sudah menjadi Berjudi saya dengan itu Kalau upi tidak punya TV Saya selesai jadi kepala humas Oke Maka itu menjadi tantangan Pengembangan yang utama Itu secara Paradigmatik Keilmuan Strategi Komunikasi Media studies Dan Jurnalistik multimedia Itu Mutiara Yang bisa kita Berjual Untuk Pengembangan Humas Di seluruh Universitas Ataupun Pemerintah Bahkan Organisasi Serta Industri Profesional Oke Nah TV upi ini Bukan akan menjadi Pesaing daripada Kompas TV Tetapi menjadi Anak pinak Mitra Betul Mitra Prof Menjadi Pemerkaya Persatuan Dalam rangkul Semua Sumber-sumber Pemberitaan Publik Kita Segmen Kita Itu Fokus kemana Ini ya Ini kan ada Waktu Konten Keterbatasan Akses Kita Hadir Disitu TV upi Ini adalah Khusus Yang melayani Para Siswa Para guru Para dosen Para duai suara Para tutor Para pelatih Yang membutuhkan Inovasi-inovasi Di dalam proses Pembelajaran Pembelajaran Interaktif Bagaimana Biasa Kalau baca buku Model of teaching Baca buku yang 360 Halaman Itu dari Apa itu Ahli Model pembelajaran Bruce Joyce Misalnya Males mungkin Atau Gak ada Waktu Mohon maaf Tapi dengan Ditayangkannya TV upi Yang berenuansakan Pendidikan Oh bagaimana ini Model pembelajaran Discovery Inquiry Model pembelajaran Berbasis Project Model pembelajaran Custom And reporting Orientasi Product Model pembelajaran Magang Model Semua itu Kami Coba Suguhkan Untuk para guru Dimana Di era pandemik Gak mungkin Datang ke Pustakaan Gak mungkin Datang ke Kapus Setiap hari Tapi dengan Nonton TV Tanpa pulsa Terus-terusan Habis Ya walaupun Dengan pulsa Bumas sudah Bumas sudah bekerjasama Dengan Telkomsel Dijamin Nah ini Yang penting adalah Tersuguhkan konten-konten Apa saja Di TV upi ini Ini ada programnya apa Jadi Pembelajaran Para siswa Semua Sipitas praktis Dan pendidikan Dan pembelajaran Sambil belajar Sambil mengajar Tapi kita Punya Maka bermitra Dengan upi Dan kopas tv Jadi Bapak guru Akan tampi TV upi Edu Bener Ada juga Sesuai yang berprestasi Yaitu Edu Prestasi Edu Prestasi Oke Jadi jangan sampai Aduh Sekolah ini Kuda ini Menghasilkan Nah Nanti kita coba Di era pandemik Menghasilkan Contohnya Siswa ini kita Pembelajarannya Sekarang kan Elektronik portopolio Iya Menghasilkan tugas-tugas Yang dikerjakan di rumah Dalam bentuk Video-video Video-video Video karya siswa Saya ya Contohnya punya mahasiswa Empat puluh Satu orang Satu judul Empat puluh judul Iya Coba kita Unggah Di TV Yang Channelnya Youtube Berapa ribu Nah Inilah Bapak ibu guru Para siswa-mahasiswa Upi Prestasi Edu prestasi Edu prestasi Yang ketiga Bagaimana belajar sesuatu Maka Seperti sekarang Yang Bapak ibu pemirsa Tonton Yaitu Dialog Topso Edu top Edu top Nah seputar pendidikan Tentu Langsung Melesat ke Bidang-bidang yang lain Oke Ketanakan juga pendidikan Pendidikan TPU Pendidikan Ribon daripada TPE Edukasi Yang sekarang itu Jadi Datin Ya Tekom Kemdikbud dulu Nah ini Yang keempat Upisioner Upisioner Oke apa itu Jadi bagaimana Upi ini Di tahun 2045 Yang dulu Saya pernah diundang Oleh TPMU Ya TPE TPE Edukasi TPE T9 TPE T7 Dan sebagainya Membicarakan Universitas Universitas Seluruh Itu Bagaimana Kalau terkena COVID Nah Dengan Upisioner Mungkin Upansioner Tb-sioner PC PC Yang tidak Mungkin Akan menjadi Mungkin Oleh apa Tadi Berinovasi Kami Suguhkan juga Ya Bapak Pemirsa Sekalian Seperti Tanah Airi Upisioner Upisioner Bagaimana Upi 2045 Mencetak Generasi Genial Generasi yang Bisa berkompetitif Tingkat Nasional Internasional Dalam bidang Pendidikan Pendidikan jarak jauh Pandemi PJJ Secara personal Saya juga sedang Merancang Apa itu PCDLN Apa itu PCDLN Apa itu Prof Virtual Community Digital Learning Nusantara Ini yang Sedang dibukukan Nanti Terbit Kita dialog Pihak Upas TV Oke boleh Prof Saya ini Terbit Salah satunya ini Mengisi ini Dan terakhir ini Sebenarnya ada 12 Tapi ini yang Diperoleh Inilah Yang disebut UPI Reset UPI Reset UPI Reset Tanpa Reset Kioneritas UPI Peren Eduperener Edu Tentunya Maka Kami Melengkapi Dengan UPI Reset UPI Reset Ini Bapak Ibu Ya Di kampus-kampus Ada LPPM Kan Gak mungkin LPPM Sekarang Workshop datang Pandemi Bagaimana Eksperimen Ditakukan Pandemi Maka Dari itu UPI Hadir Dengan Tip Trick Melakukan Riset Di era Pandemi Contoh Yang sekarang Kesulitan Para Bahasiswa Yang sedang Menulis Tesis Desertasi Tripsi Harus Eksperimen Terkendala Metodologi Nah Maka Di UPI Reset Ini Kami punya Senior Profesor Bidang Reset Metodologi Yaitu Profesor Muhammad Ali MA Sekarang Sedang Menonton Terima kasih Bapak Profesor Muhammad Ali Tentang Tema-tema Tahapan Melakukan Riset Di era Pandemi COVID Sudah Ditayangkan Oke Berarti itu Lima Program Yang menjadi Prioritas Banyak 12 Prof Ya Yang prioritas Adalah Lima Oke Prof Kita akan Berbincang lagi Nanti Kita jeda dulu Ya Sudah Jangan kemana-mana Karena Seluruh Jidah Kami masih Akan Melanjutkan Perbincangan Tetaplah Di Sapa Jabar Novel Coronavirus 2019 Menjadi penyebab sindrom pernapasan akut berat COVID-19 Dengan cara penularan melalui droplet atau percikan bersin atau batuk penderita yang terhirup ke dalam paru-paru Anda bisa mencegah tertular dengan cara-cara berikut Apabila Anda merasakan gejala ini dan curiga tertular COVID-19 Segera cari pertolongan medis atau hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan Ingat Pasien terinfeksi virus novel Corona bisa sembuh Jaga kesehatan fisik dan kondisikan mental Anda tetap tenang, tidak panik, dan selalu berpikir positif Di sini kami menyajikan berita dan informasi teraktif Beragam musik pilihan Informasi bisnis Dan gaya hidup Selama 24 jam non-stop Jaringan radio terbesar di Indonesia Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta Kami hadir dengan program-program terbaik Lintas generasi Di seluruh Indonesia Pastikan frekuensi di rekan-rekanmu Saudara terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabat Dan di hari ini masih bersama dengan Profesor Denny Darmawan Selaku Kepala Humas UPI dan juga Pimpinan TV UPI Prof, seru banget ya perbincangan kita hari ini Dengan segala macam inovasi dari Humas UPI ini Prof, di TV-TV tadi yang sudah berbagai macam program yang disampaikan oleh Profesor Ada narasumbernya ini Prof ya Untuk narasumbernya sendiri ini siapa sih Prof? Dan seperti apa menentukan siapa yang menjadi narasumber dalam TV tersebut? Program tersebut Ya, para pemirsa sebenarnya yang menjadi narasumber ataupun mitra Kita menyampaikan semua konten-konten unggulan dari TV UPI ini Tentunya sesuai dengan keahlian Keahlian, latar belakang, pengalaman Dan solusi-solusi yang menarik untuk dijadikan suguhan kepada para publik pemirsa pendidikan tentunya Jadi tadi contoh ada UPI riset Tentunya kita banyak pakar-pakar di bidang riset yang sudah menghasilkan inovasi yang bisa bermampat untuk orang banyak Itu tidak terlepas harus dosen terus sebenarnya Misalnya nih ada Kang Asep Penemu herbal dari daun babadotan Oke, berarti eksternal juga bisa Prof ya? Eksternal itu ya Itu dari Segi Garut Kami undang untuk tampil Ini kan hasil riset para guru Atau kami ada pembuat kerupuk dari tulang Hanya di tulang Tulang saja Oke Ya itu diolah Nah itu misalnya dari pabrik kerupuk Nah itu riset Tapi berbasis riset tentunya Kenapa kami berbasis riset? Tingkat jaminan Untuk hak patentnya jelas Mampatnya sudah teruji Secara klinik, laboratorium maupun pasar Nah ini menjadi secara sumber Atau para guru tadi ya Karena acaranya adalah media pembelajaran dalam Metode SD misalnya Bagaimana medianya Tentunya guru-guru datang Kita seleksi Jadi casting Oke ada casting ya berarti ya? Casting sederhana ya Mulai dari membuat naskah Teks kameranya bagaimana Kita bantu begitu Untuk mengangkat guru-guru ini bersemangat Itu contoh yang menjadi Menara sumber di Apa misalnya Program-program ya Modal Apa Perencanaan pembelajaran Media Yang dibuat sendiri Menarik Atau misalnya Acara tadi Edu Talk Tokoh-tokoh yang punya Visi ke depan Punya pengalaman Ini kebetulan kan Ini sekarang Majelis wali amanahnya Dibikin oleh Pak General Agung Bumlar Beliau kan Visioner Maka kami juga Membuat database Para Oh ini yang bisa kami hadirkan Berbicara tentang apa? Tentang solusi-solusi Dalam Pemecahan masalah pendidikan Itu contoh ya Ada tiga itu Itulah yang Kami harapkan Kehadiran TV Betul-betul real Apa Narasumbernya Ya Seleksinya juga Kontennya juga Inovasi Ini tidak biasa-biasa Kalau biasa-biasa Kita Aduh nonton apa Yang dulu Kita pernah memproduk Apa istilahnya Tahapan pembelajaran Itu Hanya Kelas aja Yang nontonnya Atau Mahasiswa saja Atau gurunya Kami dengan Variasi-variasi Edu Talk UB Bahkan nanti ada Sebenarnya ada Upi Kuliner Ada lagi ya Prof ya Kenapa? Karena kami punya Jurusan Rata Boga Oke Jadi Gimana Ya Di Ini Juga kami punya Apa Sarana untuk Olahraga Oke Jadi Wisata Olahraga Edukasi Nah Ini pasti banyak Tentunya 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 adalah Susi Susanti Oke Disesuaikan ya Prof ya Atau promotor tinju yang sukses Atau pemain golop yang profesional Itu terus kami hadirkan Atau tokoh agama Religius Nah kami misalnya Menghadirkan Para kiai-kiai yang betul-betul Pemberten di bidang Pembinaan Akilis taklim Atau kerjasama dengan mesin Itu religius Ilmiah Dan edukatif Oke Yang menariknya juga mengenai podcast Nih Prof Mungkin juga Mereka Pak Sivir Pengen tahu sedikit Pula-sampaikan mengenai podcast Upi ini seperti apa Prof Podcast ini adalah Yang dijadikan primadona Untuk anak-anak muda Pembelajar ya Anak-anak muda Pembelajar Jadi migrasi Dari yang sifatnya Relaksasi Hiburan Informasi Hikotainment Begitulah Tapi kami Tadi inovasikan Kaitkan dengan materi Pembelajaran Nah ini sudah dilakukan oleh Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Silahkan Para pemirsa Akses di Youtube Podcast Prodi Teknologi Pendidikan Prodi Teknologi Pendidikan Salah satu Yang menjadi Pemerkaya Acara-acara di TV Jadi TV Ini bukan Milik Huma Sebenarnya Tapi milik Semua sifitas Yang memiliki Kontribusi inovasi Salah satunya Podcast TV Podcast Podcast pembelajaran Podcast inovasi Podcast dialog Semua dikemas Dalam bentuk Yang menarik Yang pun bisa juga bergabung ya Prof ya Semua Jadi ada Jurusan Pertelevisian Di UPI ini Ada jurusan Seni Tari Seni Musik Pokoknya Insya Allah Itu hal-hal Yang inovasi Podcast ini Lebih menarik Nah Kebetulan hari ini Kita ada Peresmian Pak Rekor Tadi pagi Itu salah satu Yang jadi inovasi Dari fungsi Pengembangan Fungsi pengembangan Humas Menghasilkan sampai ke sana Nah Inilah Apa istilahnya Cara digital Kehumasan Kita tidak boleh menyerah Semua inovasi Yang kita Sungguhkan Bisa melawan Pandemi Kopi Berarti memang Berbagai macam inovasi Dari Humas UPI Baik dari TV UPI Podcast TV UPI Dan juga Masih banyak lagi Mungkin kita gak akan Beresin di hari ini Prof ya Pembunjangannya ya Oke dan Mungkin ke depannya juga Akan ada inovasi Lebih lengkap lagi Dan mungkin Akan nanti disampaikan Secara langsung Juga oleh Profesor Namun kita sudah habis Waktunya nih Prof Untuk hari ini Lain kali kita Sampai Oke kita akan membahas Lebih dahulu lagi Mengenai program-program Dari Humas UPI Prof Dini terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami Dalam Sapa Jabar Kopi TV Sehat selalu Dan juga dapat terus berinovasi Terima kasih Ya sama-sama Prof Sudara demikian Perbincangan kami Pada pagi hari ini Terima kasih Anda telah bergabung Bersama kami Selama 30 menit Dan untuk menjaga Penyukaran COVID-19 Biasakan untuk menerapkan Pola hidup sehat Biasakan untuk menerapkan 3M Yaitu memakai masker Menjaga jarak Dan juga mencuci tangan Menggunakan sabun Saya Nazla Viva Berserta aku yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa